Berita pertama pagi hari ini, saudara memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, penjualan seragam sekolah di Banjarbaru meningkat. Permintaan seragam dapat mencapai 100 potong perharinya. Sejak pertengahan Juni lalu, penjualan seragam sekolah di toko ini mulai meningkat. Bahkan dalam sehari, bisa mencapai 100 potong seragam yang terjual dengan omset perhari dapat mencapai 20 juta rupiah. Karena banyaknya permintaan, pemilik toko harus menambah stok seragamnya dari Surabaya. Sementara penjualan seragam sekolah di Pasar Ulin Raya sejak satu minggu terakhir juga mulai alami kenaikan. Sebanyak 50 persen dari hari biasanya. Seperti di toko milik Ita yang menjual seragam dengan kisaran harga Rp60.000-150.000 per potong. Penjualan tahun ini menurut pendagang juga lebih meningkat dari tahun lalu, karena tahun sebelumnya kegiatan pembelajaran tatap muka belum maksimal. Nabila Syefa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.